Tapi pas ngejalanin aturan, kayak nggak ada tuh, memerenteh di lapangan. Ya ada sih, tapi kayak 0,0001 banding 100 lah. Sebelum gue mulai, gue mau ngucapin selamat lebaran buat temen-temen yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dimulai dari nol lagi ya, udah boleh marah-marah lagi berarti nih. Kali ini, gue mau marah-marah sama Kofidiot. Esmosi! Kofidiot ini adalah orang-orang yang masih padangnya ya, kelayapan, pas kondisi pandemi kayak gini. Ingat, kelayapan loh ya. Bukan orang yang mau nggak mau harus keluar buat nyari duit. Cacet, beda itu soalnya. Orang yang nyari baju lebaran ke mall lah, nyolong buat mudik lah, perpisahan sama McDonald lah. Eee, jilmek. Jilat McD. Banyak lah pokoknya. Parahnya nih, Kofidiot ini berasal dari berbagai kalangan, Jok. Mulai dari orang biasa, influencer, artis, bahkan sampai aparat dan pejabat. Tuh, waktunya tuh konser amal MPR. Nggak heran juga tuh, para tenaga medis kita inisiasi hashtag Indonesia terserah. Indonesia terserah maksud gue. Ya terserah gue dong. Pak Harif bilang, Tagar itu bukan berarti para tenaga medis kita udah nyerah. Tapi itu buat ngingetin elu-elu yang masih pada ngeyel. Buat Kofidiot. Udah dibilangin jangka jarak, kerja dari rumah, pake masker, masih aja pada bantu lo. Badar banget tuh dibilangin sama yang tua-an. Bukannya sadar diri, para Kofidiot malah nyinyir, Jok. Malah ngata-ngatain para tenaga medis. Ada yang nyinyirin inisiasi tenaga medis lah. Ada yang bawa-bawa teori konspirasi lah. Wah, drummer nih pas ini. Ada yang nyuruh resign lah kalau nggak kuat. Nah, yang kayak gini nih, yang bikin corona girang. Tuh corona kalau dia orang udah syukuran bikin tumpong kali tuh. Ada tenaga medis aja, korban jiwa terus naik. Apalagi nggak ada mereka. Kayak tam lu pada. Gua salam. Gua mau ngebelain tenaga medis dulu nih. Soal insentif buat mereka misalnya. Asal lu tau ya, kata Pak Harif, insentif itu sampai sekarang belum dibayarin, Jok. Ya, memang kenapa kalau mereka dapet insentif? Resikonya kan nyawa. Ya, wajar lah kalau dapet rewat lebih. Per April kemarin nih, ada 25 dokter yang meninggal gara-gara corona. Belum lagi tenaga medis yang ketuler. Udah ratusan, Jok. Jadi, nggak usah lah nyanyirin tenaga medis yang lu gara-gara ngelakuan covidiot. Tapi lu pada nyadar nggak lahirnya cucung covidiot ini gara-gara apa? Ini gara-gara pemerintah kita nggak tegas lah. Nggak kerja alias AFK. Kayak pak. Kata Bang Rai Rangkuti, kinerja pemerintah dalam menghadapi corona kayak ada dan tiada gitu, Jok. Pas bikin aturan, mereka ada tuh. Tapi pas ngejalanin aturan, kayak nggak ada tuh pemerintah di lapangan. Ya, ada sih. Tapi kayak 0,0001 banding 100 lah. Ya gitu, kata Bang Rai. Aturannya banyak yang tabrakan sama berubah-rubah, Jok. Katanya PSBB nggak dilonggarin, tapi bandara dibuka. Katanya mudik dilarang, tapi aturan mudik dilonggarin. Rumah ibadah dilarang, tapi mal buka nggak ditindak tegas. Pasar disuruh tutup, tapi industri jalan terus. Seinget kan lho, aturan Ojoa versi Kemenkes versus Kemenhub. Itu tuh salah satu yang bikin masyarakat galau. Katanya Pak Ubedilah Badrun, sikap kayak gitu bikin masyarakat nggak percaya sama pemerintah. Ujung-ujungnya, ya masyarakat ogah ngejalanin PSBB. Menambah deh tuh, populasi COVID-19 nyusahin tenaga medis. Udahlah aturannya banyak yang kabrakan, sering berubah-rubah, masyarakat yang juga pada ngeyel. Eh, ada wacara berdamai dengan corona. Nah, kata Pak JK nih, corona nggak bisa diajak damai, Jok. Ya iyalah, nggak bisa diajak damai. Orang nggak bisa salam tempel. Karena menurut Pak JK, kunci menang melawan corona itu cuma dua. Kecepatan dan ketegasan. Wah, cepatan tegas nih. Pemerintah sekarang banget ya kan? Kita kali udah kalah cepet tuh, gara-gara dulu sibuk ngebantah. Jadi satu-satunya cara ya dengan ketegasan. Bikin aturannya tegas, sanksinya juga tegas. Jadi nih buat pemerintah, pelin-pelan bukanlah pilihan. Beresin tuh aturan-aturannya. Pastiin juga itu aturan dilaksanakan di lapangan. Dangdot aja bisa tuh di lapangan. Jangan mikir ngelonggarin PSBB dulu. Neonormal lah. Ya elah, neonormal. Neobren aja nggak bisa. Kan jumlah penderita COVID masih naik terus. Kalau kata Pak Harif nih, perunggu kurvanya melandai dulu lah. Siapin dulu fasilitas pelayanan, sama protokol kesehatannya. Harus tuh ngomongin neonormal. Buat para kopi diot nih, sempetan dah, insyaaah, obat-obat. Mau lu percaya teori konspirasi, kek? Halo? Oh iya, Pak Wahyudi, komilik global. Ada apa ya? Dengki sama inisentif tenaga medis, kek. Itu semua nggak bisa jadi alesan atas kepenyebelin lauk. Kalau emang pengen normal lagi, bisa nyari duit, sama beraktifitas normal lagi, ya ikutin protokol kesehatan. Kelakuan lu pada proko sih. Karena kata Pak Harif nih, sebenar-benarnya garda terdepan buat ngetahsin corona itu bukan tenaga medis. Tapi kita, gua, sama lu. Jangan lupa komen-komen ya. Jangan lupa juga, klik tombol subscribe. Kalau mau nonton video lainnya, disini nih. yang kita lawan.